Pemirsa aliran sungai Batang Tembesi banyak meninggalkan kedukaan. Sedikitnya terdapat empat anak tenggelam di sungai Batang Tembesi sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun. Memasuki musim hujan debit air yang semakin tinggi, Yen Aswadi, Kabit Kedaduratan dan Logistik BPBD Sarolangun mengingatkan orang tua agar selalu waspada. Selama periode tahun 2021, empat bocah tewas tenggelam di aliran sungai Batang Tembesi, Kabupaten Sarolangun. Hal ini dibenarkan oleh Kabit Kedaduratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi. Terbaru ialah mesya bocah enam tahun yang tewas tenggelam saat terseret arus ketika mandi bersama kakeknya pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu. Yen Aswadi mengingatkan warga Sarolangun yang berada di sepanjang aliran sungai Batang Tembesi agar waspada. Selain banjir yang mengintai di musim hujan dan debit air sungai yang tinggi, akan berdampak munculnya musibah orang tenggelam. Untuk itu, Yen Aswadi juga mengingatkan agar orang tua selalu memantau anak-anaknya untuk bermain di pinggir sungai. Kami yang bersama pemerintah sebesar ke Kabupaten Sarolangun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk yang berada di pantaran-pantaran sebeban-pantaran sungai. Untuk tetap waspada mengakulisi dibidah air ini, ini sudah melain-ain dan tetap waspada kemudian untuk menjaga anak-anak untuk jauh dari sungai. Untuk orang tenggelam yang terjadi tenggelam di Kabupaten Sarolangun ini, ini sudah masuk yang se-4 kali. Se-4 kali ya? Iya, untuk anak-anak kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada.